Baca Pres Ganjar Pranowo mengkritik kebijakan pembangunan ekonomi maritim di Indonesia. Ganjar menilai tak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir. Baca Pres Ganjar Pranowo mengatakan potensi kelautan Indonesia sangat kaya namun belum dikelola dengan maksimal. Ganjar mencontohkan, di wilayah dengan hasil laut potensial seharusnya bisa didukung dengan infrastruktur maupun penyediaan SDM. Ganjar menilai pembangunan infrastruktur yang ada tidak sejalan dengan pembangunan SDM warga lokal. Sehingga jika dibiarkan maka warga lokal beresiko hanya jadi penonton tanpa daya saing. Sudah banyak ya, tapi kan orang bicara udah disiapkan umpama tol laut tinggal kok kita optimalkan saja. Terus kemudian daerah Indonesia Timur punya potensi garam, ikan yang bagus. Saya kira di sana mesti ada pabriknya juga, di sana mesti ada infrastrukturnya juga, apakah itu pelaguan, storage gitu ya. Sehingga kemudian tumbuhlah ekonomi-ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah kelautan yang kita miliki. Dan kemudian kita mesti menyiapkan SDM-nya. Banyak tadi yang bertanya, ah tapi prakteknya kan enggak. Ya kan kita enggak menyiapkan SDM-nya, kita hanya investasi saja akhirnya orang datang dari luar dan itu menimbulkan perusahaan-perusahaan sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengamini ide adu gagasan untuk mewarnai pertarungan demokrasi seperti yang dilontarkan Presiden Jokowi. Namun Ganjar mengingatkan, dalam berdemokrasi juga harus menggunakan cara yang benar. Saya ngomong juga pada gagasan, ya enggak apa-apa. Semua orang bisa berkomentar apapun dan saya lebih suka dengan gagasan. Saya setuju dengan politik gagasan, maka demokrasi mesti kita dudukkan dalam porsinya sehingga cara-cara yang kira-kira tidak pas, ya jangan dipakai. Sehingga semua punya situasi yang, semua punya sikap yang sama, punya lapangan yang fair, sehingga gagasan-gagasan itu bisa disampaikan. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo mengatakan, kondisi politik tanah air menjelang pemilu 2024 terlalu banyak drama. Padahal menurut Jokowi, pertarungan Pilpres harus diisi dengan adu gagasan dan ide, bukan adu perasaan. Yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak senitronnya, senitron yang kita lihat. Mestinya akan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Tahapan pemilu tahun ini sendiri diramaikan dengan kontroversi putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres. Yang prosesnya dinilai MK-MK banyak menyalahi etik. Aturan ini sudah disahkan dan menjadi jalan bagi Gibran untuk maju menjadi Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV